Ada orang yang mengatakan sangat disayangkanlah Anies itu hadir misalnya di acara Partai Umat. Sebenarnya untuk silaturahim, sebenarnya kan tidak ada masalah. Kan dia diundang untuk hadir. Tiba-tiba ada pidato begitu. Tiba-tiba ada statement dari Ketua Umum Partai Umat seperti itu. Nah ini kan membuat artinya stem bahwa Anies sebagai bapak identitas itu menjadi semakin kuat. Dan Anies nggak berani membantah pasti. Karena apapun dia menguntungkan tidak akan dia bantah. Jadi menurut saya Mas Anies bukan orang radikal pasti itu. Tidak ekstrim. Tidak ekstrimis itu sudah pasti itu. Tapi dia punya bakat untuk memanfaatkan apa saja asal tujuannya tercapai. Nah apa sajanya ini yang bisa berbahaya Bang. Jadi kalau nggak ada benteng dan dipilah-pilahnya ini yang berbahaya kan gitu. Ya makanya dia siapa ada yang undang datang. Dia tidak berkir nanti akan terjadi keterpecah belahan. Nah itu nggak, 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 nggak. Dia lupa juga dengan dia datang ke situ kan artinya kan pendukung dia yang tadi sudah solid bisa ragu-ragu lagi kan. Bisa ragu-ragu lagi. Nah ini artinya tim Anies ini harus betul-betul punya kemampuan politik yang tinggi. Jam terbang kan penting juga itu Bang. Bukan hanya sekedar dia pimpinan partai. Bukan karena dekat ya. Kan termasuk juga mempublikasikan surat perjanjian itu kan juga gara-gara jam terbang. Yang surat perjanjian itu kalau nggak dipublikasi itu Bang. Itu misalnya udah reda aja tuh, udah hilang aja. Jadi gosip-gosip di mulut aja. Tapi ketika dipublikasi, dipertelin orang satu-satu. Kemudian dicari orang sekarang mensreanya. Ini dilunasi dengan cara apa? Itu jam terbang juga menurut saya. Kalau misalnya kita mau fair nih, kita mau fair aja. Ada nggak laporan-laporan pertanggung jawaban dana kampanye yang betul-betul jujur 100%? Semua kandidat saya yakin nggak. Tapi kalau sudah dibuka hitam di atas putihnya, ya yang ini yang diperlisau orang kan gitu. Kalau yang lain kan cerita-cerita aja, nggak ada bukti. Kalau yang ini ada hitam di atas putihnya, bahwa ini memang beda gitu. Jadi itu soal jam terbang lah. Termasuk kalau yang itu, dia akan kehilang pendukung dari sebelah sini. Tapi mungkin menurut dia, yang di sebelah sini itu belum kuat-kuat amat dukung dia. Kalau pendukungnya Nasdem, pas segala macam itu belum kuat-kuat amat juga dukung dia. Dan kalau melihat naga-naganya sekarang, mungkin Anies juga, ini feeling saya nih Pak, membaca itu. Jangan-jangan udah nggak dekat lagi juga Anies sama Nasdem ini. Gitu ya, tapi kan Nasdem yang sekarang membawa Anies keliling provinsi ya, untuk melakukan kampanye atau memperkenalkan Anies kepada kalaya. Dan katanya itu setiap acara itu yang hadir itu puluhan ribu tuh. Kalau puluhan ribu nggak lah kan. Oh nggak ya? Kalau puluhan ribu nggak lah. Ada yang cuma beberapa ratus, ada. Kalau seribu, dua ribu ada lah. Maksudnya kalau skala hitungan-hitungan kan kita bisa lihat lah. Kalau misalnya nanti Bang, kalau sah jadi caper saya yakin puluhan ribu ada. Tapi kalau sekarang-sekarang nggak lah. Apalagi organisernya Nasdem, yang secara chemistry, dengan pendukung Anies itu belum nyambung. Bagaimanapun Nasdem kan butuh waktu juga. Elit Nasdem, pengurus Nasdem, akar rumput Nasdem di bawah untuk menyatu dengan grassroot-nya Anies kan butuh waktu juga. Jadi nggak akan secepat itu menurut saya. Ya nggak bisa dipaksakan ya. Nggak bisa dipaksakan gitu. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.